Tentunya kita paham betul bahwasannya salah satu di antara perkara yang mengkuatkan kita dalam kehidupan kita sebelum nanti kita berpulang dalam kehidupan alam barzah, yaitu adalah ketika kita mengingat balasan terbaik yang Allah berikan kepada setiap orang yang taat di dalam ibadah dan taat di dalam penghambaan dia kepada Allah. Mengingat balasan yaitu adalah syurga itu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita dan itulah yang akan menjadikan kita kuat untuk menampik setiap godaan dan iming-iming yang haram ketika kita ingat bahwasannya setiap komitmen kita menahan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah mampu berbuah manis dengan rahmatnya Allah yaitu adalah syurga. Nah inilah yang menjadikan kita paham betul kenapa banyak orang hari ini terseret dalam urusan dunia, terseret dengan hawa nafsu, tidak mampu meninggalkan dosa-dosa besar yang terus dia menjadi pesan dunia. Nah mungkin salah satu alasan apabila kita menjumpai itu terjadi pada diri kita ataupun pada orang di sekitar kita mungkin salah satu pemicunya adalah karena lemahnya keterkaitan hatinya dan keterikatan jiwanya kepada syurga yang Allah sediakan dan itu merupakan puncak balasan terbaik dari siapapun yang mampu melewati kehidupan ini dengan ujian. Nah inilah yang menjadikan kita pingin supaya mengingatkan hati kita karena dunia itu pesonanya luar biasa. Dunia itu selalu berhasil men-touch up dirinya dan menyembunyikan rahasia tuanya sehingga yang ditampilkan oleh dunia itu adalah gemelapnya dan iming-imingnya yang menghiurkan. Yang menjadikan banyak orang terkadang terprosok kepada dunia dan melupakan tentang tempat tinggalnya yang sudah disediakan oleh Allah kalau dia taat yaitu adalah syurga. Dan itulah yang menjadikan kita berupaya betul. Kita jangan sampai kualitas kehidupan kita selaku manusia jauh lebih buruk daripada kualitas keledai. Karena keledai itu memiliki kelebihan yang bisa menjadi sebuah renungan buat kita. Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah berkata sesungguhnya keledai itu banyak sifat negatif yang disematkan kepada keledai. Makanya suara yang paling buruk suaranya keledai. Tapi walaupun keledai memiliki beberapa sifat yang negatif, tapi keledai itu memiliki salah satu keistimewaan. Keledai itu kalau kita bawa kemanapun pergi jauhnya, maka dia selalu tahu jalan pulangnya kembali ke kandangnya. Itulah keledai. Sama kayak kucing. Kucing itu kan kalau kita buang ke pasar, sebelum kita pulang kucingnya sudah sampai ke rumah kembali. Padahal kita membuangnya sudah jauh. Karena kucing dan keledai memiliki kemiripan selalu mengerti jalan pulang. Makanya Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah itu memotret sebuah perenungan yang sangat indah. Beliau berkata, sesungguhnya manusia kualitasnya tidak boleh lebih buruk daripada keledai. Yang tidak mengerti jalan pulangnya dia kepada kampung halamannya, yaitu adalah syurga. Karena sesungguhnya kita ini rumahnya ada di syurga. Berdasarkan kepada tempat sebelum Nabi Adam diturunkan, tempatnya adalah di syurga. Berarti tempat jalan kampung kita, mudiknya kita itu adalah ke syurga. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya ingin. Kita tidak ingin kualitas kehidupan kita kayak keledai, tidak mengerti jalan pulang. Yang akhirnya menjadikan kita justru berakhir dengan tempat yang paling buruk, yaitu adalah nerakaan Allah.